Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel SKB motor channel Oke pada kesempatan kali ini disini saya kedatangan satu buah unit motor btsp ya Nah disini sudah saya perotoli bagian belakangnya ya Nah apa keluhannya kemarin konsumennya bilang motornya kalau di bawah jalan itu selalu mati-mati-mati gitu Nah setelah beberapa meter gitu mati nah disini setelah kemarin saya lihat dari kodemilnya disini menunjukkan kodemilnya 52 ya berlip jadi kedipannya ada lima panjang dan dua pendek yaitu 52 menunjukkan sensor dari ckp Oke dan sensor dari ckp ini beradanya di sebelah bagian magnetnya yang memang mengapa saya rotoli dan disini juga tabelnya jalurnya mengarah ke situ belakang ya bagian belakang box filter itu Oke sebelum kita lanjut jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube saya supaya saya dapat membagikan video-video terbaru saya dan supaya channel saya lebih berkembang supaya saya dapat semangat membagikan ilmu dan video-video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian Oke kita langsung saja Hai menengkeh Hai ke langsung saja bongkar di bagian filternya ya kita lihat Hai ke kita langsung saja bongkar Nah setelah tadi saya analisa juga Hai dan setelah saya cek Hai disini setelah saya angkat kabel yang ini nih yang di jalur dari ckp itu ternyata kode milnya Hai mati dan motornya kembali hidup tapi tetap saya bongkar walaupun motornya sudah kembali normal karena belum saya cek ya tapi jadi tetap saya bongkar hai 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 nah biasanya rekan-rekan di bagian kabel ini sering terjadi konsletnya bentar saya tunjukkan setelah saya kita buka filternya hai 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 oke rekan-rekan sini saya akan tunjukkan dan biasanya di kabel bagian ini nih nah sekitaran sini terjadi konsleting atau gesekan pada kabel ini nah ini setelah suh tadi saya sudah di opening sudah saya ceritakan dan sudah saya analisa terlebih dahulu dan dari kodemil kita memulai analisanya dari kodemilnya dan sudah ketahuan menunjukkan kodemilnya 52 yaitu di bagian sensor ckp jadi kita langsung saja ke menuju ke sekitaran sensor ckp yah di area sensor ckp nah disini ini karena tadi saya sudah angkat seperti ini ini tidak tidak terjadi apa-apa setelah saya angkat seperti ini dan motornya baik-baik saja dan tidak mati juga nah kemungkinan disini di area ini motornya terjadi di konsleting harus ya nah oke di sini sudah terlihat ya di bagian ini nah ini sudah sejum nah ini ini sudah terlihat ada bekas gesekan kemungkinan bisa jadi terus jadi disini nah ini juga ada itu kan ini nah ini bekas bekas konslet menempel ke bodi ya kita lihat coba bagian belakangnya nah ini juga ada nih sorry ya nah ini juga ada nih nah ini ada di bagian belakangnya ini nah oke kita langsung saja bongkar dan kita perbaiki ya oke untuk pembongkaran saya skip ya mungkin kalian juga bisa kalian cukup buka isolatif ini ya karena disini saya sendiri tidak ada yang megang kamera jadi saya skip nah oke rekan-rekan ini sudah saya bongkar saya sini coba kita periksa ya apa ada yang sorry ada yang lecet tabelnya atau tidak nah tadi di sebelah mana aja ya di sebelah sini coba kita cek di sebelah sini ini dari sebelah sana oke guys Alhamdulillah disini sudah hujan ya nah sudah hujan Oke kita cek dari sebelah sini tadi untuk ada yang lecet tadi disini ada bekas gesekan ya dari sebelah sini kita coba cek satu-satu coba cek satu-satu disini di sebelah sini ini aman ya sini dari kabel-kabelnya aman nah ini kabel apa saja nanti di video selanjutnya saya akan menerangkan satu-satunya ini fungsinya untuk apa dan kabelnya apa saja nanti di video selanjutnya ya Oke disini dari gesekan ini tidak tembus kita coba yang yang tadi ada gesekan di sebelah sana ya kita pindah lagi dari sebelah sini kita cari nah tadi di sebelahnya ya gesekan tadi mengerak bawah kita coba cek yang dari kebel yang bawah ya kita cek Hai terhadap atau tidak Hai hari pakai blitz ya karena Hai lap hijan sini kabel biru aman ya hijau ini yang biru garis oleh sini aman di sini yang apa namanya putih atau kuning putih hitam sini nah ini dia guys nah ini ini coba kelihatan tidak ya coba saya ujung ya Nah ini dia Hai ini walaupun sedikit ini nah kurang jelas ya nah coba kita fokuskan yuk nah ini dia Hai ini bekas gesekan yang tadi ke sini ya nih yang bekas ke bodi nah ini dia tadi bekasnya kesini ini yang nempel ada bekas gesekan oke kita jadi jika nempel mati itu ya ini dia kasusnya seperti ini ya nilai cat oke bagaimana cara menangaminya kita langsung saja cukup mengisolasinya ya sebentar saya taruh kamera dulu sebetulnya sebetulnya penyakitnya tidak terlalu apa namanya terlalu parah tapi ini kalau tidak segera ditangani ini akan menjadi parah ya kita isolasi ya dan tadi saat di apa namanya standar 2 kalau di standar 2 itu hidupnya normal karena mungkin ininya sudah keangkat sedikit tidak nempel tapi kalau standar 2 dilepas itu di Hai motornya mati dan muncul kode kerusakan 52 yang menunjukkan hari 52 itu sensor dari sensor Hall atau ckp ya dan ini kabel ini yang strip apa namanya putih kebiruan ini kekuningan putih kebiru ke apa namanya bukan kebiru keputih kekuningan ini ini yang berasal dari sensor Hall yang fungsinya untuk mengatur suatu derajat dari apa namanya itu pengapian magnet Hai Oke kita langsung saja lakban ini ya ini kita bungkus pakai isolatif biar aman 원anya jauh dogay kuncengや JP disini enak seperti ini ya kita lapisi dengan menggunakan karet ban bekas ya ini biasanya di bagian ini sangat rawan sekali dan banyak kasus-kasus yang terjadi pada motor metik biasanya disini ya oke selesai sudah nah oke seperti ini ya walaupun ini tampilannya jelek tapi ini bisa membantu meminimalisir kesekan oke mungkin videonya cukup sekian dan disini saya akan menyimpulkan bahwa kita harus terlebih dahulu menganalisa kerusakan dari motor tersebut jika sudah tahu penyakitnya kita langsung saja menuju ke pencarian ke titik penyakitnya dan jika sudah ketemu penyakitnya kita langsung saja melakukan langkah perbaikan atau penanganan dari suatu penyakit yang sudah timbul atau sudah parah bisa melakukan penggantian ya oke cukup sekian wabillah topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih.